Ukraina telah memberikan konfirmasi soal keberhasilan menembak jatuh rudal hipersonik KH-47M2 Kinzhal, Rusia di atas GIF yang terjadi pada hari Kamis 4 Mei 2023. Mereka mengklarifikasi laporan yang sebelumnya bertentangan mengenai apakah salah satu senjata canggih telah dihancurkan. Dan klarifikasi itu dibuat pada hari Sabtu 6 Mei 2023 oleh Letnan Jenderal Mikhailo Olishuk, Komandan Angkatan Udara Ukraina melalui platform media sosial. Ia menggambarkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa bersejarah, di mana Rusia meluncurkan gelombang serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Ukraina, yang sebagian besar berhasil dijegat oleh pertahanan udara Ukraina. Salah satu situs web Ukraina yang berfokus pada militer menuliskan sebuah tulisan, di mana untuk pertama kali Ukraina berhasil menjegat satu rudal Kinzhal hipersonik Rusia. Dan tulisan itu diposting pada hari Jumat 5 Mei menerbitkan foto-foto dan menunjukkan rudal yang jatuh. Outlet itu mengklaim intersepsi terjadi di Kiev pada pukul 2 lebih 40 waktu setempat, dengan Kinzhal dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Puatan Barat. Awalnya, jurubicara Angkatan Udara Ukraina belum bisa memastikan peristiwa tersebut. Tapi pada hari Sabtu 6 Mei, akhirnya Olesjuk memposting konfirmasi melalui Telegram. Ia mengkonfirmasi jika rudal Kinzhal oleh Rusia telah dihancurkan. Perlu diketahui jika rudal itu merupakan sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot yang dirancang oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Ukraina diberikan sistem rudal Patriot oleh Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Dan selaku Menteri Pertahanan, mengkonfirmasi pengiriman pertama telah tiba pada bulan April lalu. Sebagai informasi, pada Sabtu 6 Mei, Ukraina menuduh Rusia menggunakan senjata fosfor ke kota Bahmut di Donbass, di mana berusaha direbut oleh pasukan Moskow selama beberapa bulan dalam pertempuran. Terima kasih telah menonton!